Intro Ya seperti biasa disini Mimin akan menemani malam kalian Dengan berita yang akan Mimin bawakan untuk kalian semua Dan pastinya jangan sampai kalian terlewat kan ya sahabat Karena kalau kalian sampai terlewat Pastinya akan nyesel bangun Karena berita yang Mimin bawakan ini sangat penting Dan pastinya bikin kalian juga semuanya penasaran Kira-kira Heiko Pandur Vaken kenapa tuh Kok bisa Heiko bikin status seperti ini Sahabat kalian sudah lihat kan judul yang Mimin bikin Heiko kenapa tiba-tiba bikin status seperti ini Katanya Tolong dijaga jempolnya katanya Apapun dijaga etikanya jangan sampai berperilaku seperti itu lagi Nah kira-kira itu status ditunjukkan untuk siapa tuh sahabat Apakah untuk si bubang tampan Rangga Azob Yang mereka saat ini sedang tidak baik-baik saja hubungannya atau untuk orang lain Nah kalau menurut Mimin ya untuk si bubang tampan Rangga Azob Sepertinya itu tidak mungkin ya guys Karena kan akhir-akhir ini bahkan Heiko Pandur Vaken dan Rangga Azob Dari dulu ya Mimin belum pernah dengar Kalau antara mereka berdua ini yang sedang ada masalah atau belum lagi Hubungannya tidak baik-baik saja Mereka selalu harmonis Mereka selalu Mesrah selalu so sweet ketika mereka bertemu Bahkan ketika mereka tidak bertemu juga ya Mereka selalu menjalin komunikasi Nah yang bikin penasaran Heiko Pandur Vaken bikin status seperti itu untuk siapa tuh sahabat Kalian pastinya penasaran Pastinya juga kalau gak ketemu jawabannya Malam ini Mimin yakin deh Kalian gak bisa tidur ya sahabat Ternyata di sahabat Status itu ditunjukkan untuk Orang-orang yang tidak suka kepada si bubang tampan Rangga Azob Apapun kepada para hatersnya Bang Azob ya Karena disitu kan dari kemarin ya Si bubang tampan Rangga Azob mendapatkan Sebuah perilaku apapun Dari para hatersnya yang tidak enak gitu ya Baik itu menjelek-jelekkan Rangga Azob Apapun lebih dari itu Nah disini Maksudnya Heiko Pandur Vaken Membuat status seperti itu Ingin memberikan